Intro Beredar di media sosial, video mobil terjatuh dari atas hidrolik di salah satu tempat pencucian mobil. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Edikram19. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah orang yang berusaha untuk mengeluarkan mobil dengan cara menarik alat hidrolik di tempat pencucian mobil. Sayangnya, tidak disebutkan kapan dan di mana lokasi peristiwa ini terjadi. Stephen Setiadi, marketing manajer Autoglass mengatakan, ada sejumlah risiko jika mencuci mobil dengan hidrolik. Tak sedikit kejadian mobil jatuh karena hidrolik malfungsi. Selain beresiko mobil jatuh, mencuci mobil dengan hidrolik juga tidak bisa sembarangan. Dengan menggunakan hidrolik, pembersihan kolong mobil memang lebih mudah dijangkau karena bagian kolong langsung terlihat. Prosesnya pun biasanya memakai spray gun bertekanan tinggi untuk merontokkan kotoran. Namun, harus dipahami bahwa tekanan air yang sangat kuat bisa mengganggu sejumlah peranti mobil. Salah satunya yakni peranti elektronik yang tersembunyi di bagian kolong mobil. Terima kasih telah menonton!